Sekelompok anggota sebuah perguruan silat di Kabupaten Jombang menyerang pembeli warung angkringan pada selasa malam. Satu remaja dilaporkan terluka. Ada pun di Jakarta Timur, sekelompok remaja menyerang sejumlah pemuda di kawasan Cipayung yang masih berkumpul usai merayakan malam pergantian tahun. Lima orang ditangkap polisi. Video sekelompok remaja bersepeda motor konvoy sambil menenting senjata tajam ini terekam kamera terjadi di kawasan jalan Bantar Cipayung, Jakarta Timur pada minggu pagi 1 Januari. Menurut warga pada Rabu Siang, para remaja ini tiba-tiba menyerang sejumlah pemuda setempat yang berkumpul usai merayakan tahun baru. Suara teriakan korban meminta pertolongan lantas memancing kedatangan warga lain. Para pelaku kemudian melarikan diri. Dari laporan warga, Polsek Cipayung menangkap lima orang yang diduga pelaku penyerangan. Polisi hingga saat ini masih mengejar sejumlah pelaku lain. Di Kabupaten Jombang, sekelompok anggota sebuah perguruan silat menyerang pembeli warung angkringan di kawasan Stadion Merdeka pada selasa malam. Sebelum kejadian, para tersangka berkonvoi dari arah ringin contong menuju Stadion dan Gor Merdeka. Seorang remaja pelajar SMP dilaporkan terluka akibat kejadian ini. Dalam rilisnya pada Rabu Siang, kasat restrim Polores Jombang AKP Gia di Nugraha menyebut bahwa polisi menangkap tujuh tersangka yang masih berusia remaja. Salah satu di antara mereka ditahan atas tuduhan kepemilikan senjata tajam. Tim Liputan CNN Indonesia Seorang pria terduga pelaku pencurian di Makassar nyaris jadi bulan-bulanan masa. Informasi selengkapnya kami rangkai dengan penangkapan maling motor di area persawahan di Pasuruan dan pengerebekan tempat penimbunan solar curian oleh Polda Sumatera Utara, selengkapnya dalam kilas kriminal. Beratusan warga di Jalan Sultan Alauddin II, Kecamatan Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan mengepung sebuah rumah berlantai tiga yang menjadi tempat persembunyian seorang pria terduga pelaku pencurian pada selasa malam. Aparat gabungan Polres Tampus Maikassar bersama Polsek Tamalate yang tiba di lokasi kemudian membawa pria tersebut ke Mapolsek Tamalate. Kating penikam Polres Tampus Maikassar AKP Arief Muda menyatakan, keluarga menduga pria tersebut akan melakukan pencurian di sebuah rumah. Saat ketahuan, pria tersebut kabur dan bersembunyi di latai tiga rumah. Pria tersebut kemudian menjalani pemeriksaan di Mapolsek Tamalate. Seorang mali motor ditangkap warga di area persawahan dusun kurban Desa Gading, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada selasa sore. Kejadian bermula saat tersangka ketahuan mencuri motor seorang pencari rumput yang diparkir di pinggir sawah. Teriakan pemilik motor didengar warga yang berada di TKP, kemudian mengejar para tersangka. Seorang tersangka tertangkap, namun seorang rekannya yang lain berhasil kabur. Pada Rabu siang, Sekretaris Desa Gading menyatakan dalam beberapa bulan terakhir, sudah beberapa warga kehilangan motor. Saat ini tersangka diamankan di Polores Pasuruan. Polisi masih mengejar seorang tersangkalan. Petugas berimob Polda Sumatera Utara menyisir sejumlah rumah yang dijadikan tempat penimbunan solar curiak. Petugas menemukan 500 liter lebih BPM yang disimpan di dalam drum. Polisi juga menangkap empat tersangka dan masih memburu para tersangka lain. Dari hasil pemeriksaan sementara, modus pencurian ini dilakukan dengan cara melubangi pipa milik Pertamina. Pipa ini mengalirkan solar dari kapal tanker di Pelabuhan Belawan menuju depot minyak di terminal BBM Pertamina Medan Grup di Jalan Yosudarso. Polisi akan meminta data dari Pertamina mengenai besaran minyak yang selama ini telah dicuri untuk mengetahui sudah berapa lama pencurian ini berlangsung. Tim Liputan CNN Indonesia